Kementerian Sosial akan segera melakukan analisa daerah risiko atau jalur-jalur lahar dingin untuk kepentingan mitigasi dan meminimalisir risiko dampak bencana gunung merapi. Analisa akan berkaca dari langkah mitigasi pada bencana erupsi gunung merapi di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Itu kami akan coba lakukan kita analisa mana jalur lahar-lahar dingin dan mana jalur-jalur yang berbahaya untuk kita bisa lakukan. Contoh yang paling bau, gunung merapi ini. Gunung merapi di Jogja ini jalur-jalurnya sudah bisa terdeteksi dan sudah bisa dipelajari. Nah itu kalau bisa digunakan di merapi supaya untuk menghindari korban yang lebih banyak lagi. Karena setiap kali ada erupsi lahar dingin atau lahar panas itu selalu ada korban. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.